Sementara itu Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan rumah sakit lapangan khusus COVID-19 di Kota Malang. Nantinya, rumah sakit ini akan menjadi tempat perawatan bagi pasien COVID-19 dengan keadaan ringan hingga sedang. Ditemani oleh Kapolda Jatim, Irjen Tol Niko Afinta, Pangdam 5 Brawijaya, Mejen TNI Surhayanto, Kofifah meninjau kesiapan rumah sakit lapangan khusus COVID-19 yang terletak di Polkesma, Kota Malang, Sabtu sore. Dalam tinjauannya, Kofifah mengecek mulai kamar hingga fasilitas yang sedang direnovasi ini. Kofifah menyebut nantinya rumah sakit ini akan menjadi tempat perawatan pasien COVID-19 dengan keadaan ringan hingga sedang. Kofifah menyebut rumah sakit lapangan ini disiapkan agar pasien COVID-19 dengan gejala ringan tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena isolasi mandiri yang tidak disiplin bisa menjadi penyebab terjadinya kluster keluarga. Nantinya pasien yang menjalani isolasi di sini tidak akan dipungut biaya. Yang dirawat di rumah sakit lapangan ini dipastikan pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dari mulai awal itu, dari mulai belum apa-apa saya keleling-keleling ke atas, ke bawah, kemana gitu. Di Indrapura ini pasien jala yang bikin taman-taman karena memang itu sudah puluhan tahun tidak dipakai teman-teman gitu. Kalau ini sudah ibaratnya ready voice ya, dipenai sebagaimana rumah sakit untuk melayani pasien COVID-19. Saya rasa itu kenapa ini dipasang negative pressure ya kalau misalnya ini dikubungkan akan dikubungkan untuk melayani dengan gejala-gejala. Rumah sakit lapangan ini memiliki kapasitas 306 tempat tidur dan ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari. Nantinya, rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas kafe hingga tempat olahraga. Terima kasih.